Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dengan Rina Solihin di dalam berbincang-bincang bersama Murtadin ya teman-teman dan kebetulan saya sedang berada di luar jadi outdoor ya teman-teman ya gak apa-apa ya tadi saya mau pulang ke rumah sepertinya gak akan nyampe gitu jadi yaudahlah saya ada di jalan, minggir begitu ya, jadi harus on time juga gitu ya dan minta maaf atas ketidaknyamanan ini ya teman-teman ya ya teman-teman saya berharap kita semua dalam keadaan baik ya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun ya selamat bergabung teman-teman Ajay Balet, selamat bergabung Bos, Bos 303 Lingling, selamat bergabung ya Salom Maria, Es Maria Horas Bah Jonathan, selamat bergabung Manikta, Manikta selamat bergabung Elmo, God bless you too sehat selalu ya Eni Endarti ya selamat bergabung Yuliana Jawa Yuliana Jawa, selamat bergabung ya Salam sehat, salam sejahtera ya untuk teman-teman semuanya ya Salam juga Haji Hamar Bun ya Haji atau bagaimana ini Halo, Lina Herlina penyembah Yudas ya mendingan menyembah Yudas dari menyembah batu ya Pak Julius, selamat malam ya selamat malam udah Julius yang ganteng apa kabar ya Maranata Pak Julius ya cepatlah Tuhan datang Maranata itu artinya Tuhan, segeralah datang ya kita sedang menunggu-nunggu ya kedatangan Tuhan kita sekali Abah, tetap Abah maksudnya Abah Nasi Uduk loh ini anak-anak Abah ya banyak disini apa tau gimana ini saya ikut berlangsung kawah ya yang sedalam-dalamnya ya atas ditolaknya ya permintaan dari Abah dan Ganjar ya dan MK sudah memutuskan pada hari ini ya untuk menetapkan Bapak Prabowo dan Gibran untuk memimpin kita 5 tahun ke depan ya Salam Ratna Saragi ya sebenarnya pemerintahan itu berasal dari Allah ya teman-teman kalau di Alkitab dikatakan pemerintah itu berasal dari Allah jadi kalau Pak Prabowo menang ya itu mungkin sudah ini ya sudah ditetapkan sudah di di apa sudah di ketopalu ya dari atas gitu karena saya juga gak tau ya kenapa saya memilih Pak Prabowo kemarin ini ya jujur ya ya mengapa gitu saya pilih Pak Prabowo tergerak aja gitu saya dengan suami saya beda pilihan loh teman-teman jangan heran ya jadi panjang sekali perdebatannya gitu kan jadi saya beda pilihan dengan suami saya no problem itulah demokrasi ya kan nah sekarang siapapun yang jadi presiden kita harus kita terima harus kita aksep ya itulah presiden kita bukan presiden untuk pemilih Prabowo saja tapi Prabowo adalah presiden untuk seluruh rakyat Indonesia gitu ya ketika apa itu macet-macetan kurika ya ya amin selamat buat Pak Prabowo dan Gibran ya kita berikan selamat untuk mereka berdua dan kita harapkan mereka berdua menjadi pemimpin yang yang amanah gitu ya yang penting bagi saya mereka harus komitmen menegakkan konstitusi negara itu yang paling penting jadi memang hari ini dengan keputusan MK ini adalah kemenangan untuk kita semua kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia ya mengapa Prabowo dan Gibran keluar sebagai pemenang dengan jumlah apa suara yang begitu jomplak gitu ya dengan calon yang dua lagi gitu ya apa perbedaannya itu sangat sangat jauh gitu inilah kalau Tuhan berkehendak ya jadi gitu jadilah maka jadi ya halo sedap malam senang ya mendengarkan apa ngibul ya ngibul terus ya habis ngibul apa ngebul gitu saya pernah mengatakan siapa ya saya mengkonter salah satu Ustadz Mu'alaf memang senangnya ngibul teman-teman saya beri judul video saya kalau enggak ngibul enggak ngebul masih ingat teman-teman saya ya kalau enggak ngibul enggak ngebul enggak ngebul asapnya di dapur sana kalau enggak ngebul ada teman-teman judul video saya seperti itu ya Ustadz apa saya sudah lupa pokoknya dia Mu'alaf ngaco semua yang dia ngomong gitu ya ngaco ngaur-ngaur enggak jelas lagi ah ibu ngaku Murtadin ya begitulah adanya bukan ngaku-ngaku ya memang demikianlah adanya saya seorang Murtadin ya Neng Erlin Michael Han selama bergabung ya teman-teman saya ingin berbagi satu ayat yang begitu indah sekali ya teman-teman ya Mr. Breok ya pengen naik ya kan tetapi sayang sekali life ini saya setting tidak untuk menaikkan teman-teman ya karena apa saya lebih bersifat keedukatif ya life saya lebih bersifat edukatif jadi disini dibutuhkan suasana yang kondusif ya kan dan saya dalam menjelaskan sesuatu harus tuntas begitu ya kalau kita menaik-naikkan gitu ya nanti ujung-ujungnya justru debat kusir dan tujuan saya untuk penginjilan tidak tercapai tujuan saya untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan terganggu dev chime sedap malam anda yang ibu on the Monday Pak Julius maaf lah ya Pak ya jadi dengan segala keterbatasan ini ya ya teman-teman saya ingin membagikan satu ayat ya satu dua tiga ayat lah ya dan ini ayat ini sangat berkesan sekali bagi saya gitu ya memang firman Tuhan itu kalau kita baca-baca kita renungkan luar biasa ya teman-teman ya saya ingin membacakan ya yaitu Yesaya satu teman-teman kita tahu bahwa kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya dan isinya banyak sekali ya tentang nubuatan-nubuatan tentang akan datangnya seorang juru selamat ya jadi seperti apa juru selamat ini akan datang itu sudah disampaikan sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya di kitab Yesaya begitu nah jadi semua nubuatan tentang Yesus Kristus itu digenapi secara akurat ya di perjanjian baru oleh Sang Mesias itu yaitu Yesus Kristus tidak ada nubuatan tentang Yesus yang meleset semua digenapi secara akurat ya Mbak Rina maaf saya tanya suami Ibu Rina sudah masuk Kristen atau belum sudah dong sayang yose gak lucu dong saya menginjili orang seluruh dunia gitu kan tapi suami saya masih belum bertobat gitu ya jangan jangan suami saya jadi Kristen ikut Tuhan Yesus bertobat ikut Yesus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya tiga bulan setelah saya bertobat ya teman-teman menyusul tiga bulan kemudian ya gak lama-lama tiga bulan saja gitu karena beliau itu juga mungkin ya mungkin tergerak ya dan merasa apa ya karena semangat saya gitu jadi terkontaminasi lah teman-teman ya kok saya punya istri apa ya karengkang gitu ya karengkang teman-teman tau gak pasapadang karengkang keras kepala ya gak apa-apa keras kepala untuk kebenaran memang untuk jadi jadi apa jadi orang benar kadang butuh keras kepala gitu ya berani bayar harga itu maksudnya ya ya tap-tap guys tap-tap guys tap-tap layar ya supaya kita bisa lebih ramai lagi gitu ya kan karena kalau tap-tap layar banyak nanti tiktoknya mereferensikan lagi video ini begitu ya teman-teman sayang sekali kalau apa yang kita bahas disini apa tidak memberkati lebih banyak orang begitu ya teman-teman ya jadi dibantu tap-tap layar ya teman-teman dimana dalil yesus mengaku dia Tuhan nanti ya siapa ini kerja pertanyaan seperti ini setiap malam pasti saja ada ya kan tidak masalah ya teman-teman namanya juga mereka tidak tahu ya tidak apa-apa ya pendapat ibu tentang agama islam apa ya mungkin anda sudah bisa menilai sendiri lah ya mengapa saya pindah gitu ya mungkin tidak perlu saya jelaskan ya tapi yang pasti kemarin saya sudah sedikit memberikan kesaksian ya mengapa saya memilih Alkitab untuk saya percayai ya karena disana saya menemukan Tuhan yang sejati yang memang harus kita sembah kalau anda ingin tahu mau lebih tahu lagi tentang kesaksian saya silahkan anda masuk ke channel youtube Noverina Solihin channel dan saya sudah re-upload video saya tersebut teman-teman karena kalau di tiktok ini kita tidak bisa re-upload kalau sudah live sudah hilang saja entah kemana tapi untung masih tersimpan rekamannya teman-teman jadi saya masih bisa re-upload lagi ke youtube agar viewers dan subscriber saya yang ada di youtube juga bisa terberkati ya teman-teman begitulah oke anak tadi saya mau membacakan ayat ya yesaya 1 ayat 18 dan seterusnya judul dari ayat ini adalah judul perikopnya ya teman-teman bertobat itu lebih baik daripada memberikan persembahan yesaya 1 ayat 18 ya ini ayat yang cukup ya mengesankan bagi saya ketika saya belajar Alkitab ya saya bacakan untuk kita semua dan tolong disimak baik-baik ya marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan ya jadi ini Tuhan berfirman Tuhan berkata marilah baiklah kita berperkara sekalipun dosamu merah seperti kermizi akan menjadi putih seperti salju sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba indah sekali teman-teman ya luar biasa Tuhan ini ya seperti seorang apa sastrawan gitu kata-katanya pemilihan kata-katanya itu amazing gitu ya kan ayat 19 jika jika kamu menurut dan mau mendengar maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu tetapi jika kamu melawan dan memberontak maka kamu akan dimakan oleh pedang sungguh Tuhan yang mengucapkan itu nah inilah teman-teman ya jadi inilah bukti ya bahwa Allah itu memang maha pengasih maha penyayang ya kalau kita mau bertobat dan datang kepadanya percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh ya dia bisa kok menyelesaikan dosa kita ya menyelesaikan dosa kita seselesai-selesainya sampai tuntas teman-teman tidak ada yang tersisa ya tidak ada yang tersisa ya disini dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kermizi akan menjadi putih seperti salju artinya dosamu hilang sudah ya kan sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba jadi Tuhan artinya tidak lagi memperhitungkan pelanggaranmu Jojo Leo apa ibu dulu mu'alaf mu'alaf dari Hongkong tidak bisa diselesaikan oleh perbuatan baik kita tidak bisa diselesaikan oleh kesalahan kita karena firman Tuhan berkata kesalahanmu itu seperti kain kotor di mata Tuhan ya jadi standar kesalahanmu dengan standar kesalahan Tuhan itu beda cuy beda banget ya mungkin anda merasa dengan kesalahan anda anda sudah jadi ahli sorga gitu jadi ahli sorga no 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 gak ada seupil pun ya kesalahanmu itu seperti kain kotor di mata Tuhan oke nah seperti tertulis di saya 55 ayat 8 ya kan banyak orang mengatakan banyak yang keberatan banyak yang tidak masuk akalnya katanya mengapa Allah itu kok bisa datang menjadi manusia manusia itu kan ciptaan gitu kan mengapa Allah kok jadi ciptaan gitu ya kan mengapa dia datang sebagai manusia mengapa dia gak ngampunin aja tuh dosa ngapain dia harus mati di kayu salib ya kurang kerjaan ya Allah itu gitu ya teman-teman ya nah sebenarnya rancangan keselamatan yang di yang sudah ditentukan oleh Allah yaitu melalui penebusan ya dengan penggantian hukuman teman-teman banyak orang yang tidak mau terima itu bagi dia itu gak masuk di akal bagi dia itu sebuah kebodohan ya dan memang sudah dikatakan pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa ya saya ulangi pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa ya itu jelas teman-teman apakah bagi anda penyaliban sebuah kebodohan binasalah kau ya kan teman-teman yesaya 55 ya disini apa yang ditulis firman Tuhan Tuhan sudah tahu bakal banyak orang yang tidak tidak bisa paham dengan karyanya bakal banyak orang yang akan menolak dia begitu kan nah disini dikatakan Allah berfirman sebab rancanganku bukanlah rancanganmu oke rancanganku kata Allah bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku demikianlah firman Tuhan ayat 9 seperti tingginya langit dan bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu paham jadi betul ya kalau anda tidak paham dengan karya Allah ini dalam menyelamatkan manusia Tuhan sudah tahu kok dan Tuhan bilang rancanganmu itu bukan rancanganku jalanmu itu bukan jalanku ya seperti tingginya langit dari bumi ya demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu haleluya puji Tuhan ya jadi artinya apa anda tidak bisa atur-atur Tuhan kita tidak bisa mengatur Tuhan ya kita tidak bisa mengukur Tuhan dengan pikiran kita yang sangat terbatas ya dengan logika kita pemahaman kita yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan Allah yang maha besar itu begitu ya nah makanya kita percaya kepada dia dengan iman begitu teman-teman ya itulah yang dikatakan iman apa itu iman apa itu iman iman itu tidak bisa hanya oh kebersihan adalah sebagian dari iman no 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 bukan itu maksud iman ya gak ada hubungannya dengan bersih-bersih iman itu teman-teman ya kebersihan adalah bagian dari iman no 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 bukan itu ya iman itu apa iman adalah dasar dari apa yang engkau harapkan ya bukti dari apa yang tidak bisa engkau lihat itu iman itu definisi iman ya di dalam Alkitab iman adalah dasar dari apa yang engkau harapkan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kau lihat kau tidak bisa melihatnya tapi kau imani dia itu ada itu namanya iman oke nah teman-teman jadi kita percaya kepada Allah karena iman kita juga diselamatkan karena iman bukan karena perbuatan baik tapi karena iman iman lah yang menyelamatkan kita maka Tuhan Yesus nanti datang di awan-awan ya itu juga mencari iman makanya dia berkata ketika anak manusia datang akankah ia dapati iman di bumi artinya dia datang juga mencari iman teman-teman mencari iman bukan mencari yang lain gitu ya nah itu jadi itulah pentingnya iman iman yang benar ya bukan iman-imanan bukan pak iman atau segala macam bukan ya iman yang benar iman yang benar itu apa yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itulah iman yang benar dan mengaminkan karyanya di kayu salib untuk penyelesaian dosa begitu siapa yang percaya diselamatkan siapa yang tidak percaya akan dihukum itulah iman ya haleluya amin amin ya teman-teman oke saya sekarang mau membaca komentar-komentar dari teman-temanku yang luar biasa ya yang sangat aku kasihi siapapun Anda walaupun Anda menghujat-hujat saya aku tetap mengasihi kalian oke ya hujatan itu enggak ada apa-apanya ya iman tanpa akal iman tanpa akal sama saja yes iman itu harus iman yang berakal ya makanya di dalam Alkitab firman Tuhan berkata kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akalmu dengan segenap pikiranmu dengan segenap kekuatanmu ya dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu bahkan ya iman itu harus iman yang realistis gitu ya iman yang bisa terukur ya kalau Anda punya iman Anda yakin itu sebuah kebenaran kalau Anda yakin iman Anda sebuah kebenaran berarti iman itu bisa Anda definisikan begitu bacakan 1 Korintus 4 ayat 10 hujatan Anda ngefek justru akan berbalik murtad nantinya apa itu virgo virgo ya apa tadi suruh baca apa 1 Korintus 4 ayat 10 oke ya perikopnya adalah rendahkanlah dirimu ya jadi judulnya adalah soal merendahkan diri ya kalau dia katakan dia bodoh itu sebenarnya bukan bodoh tapi dia merendahkan dirinya ya kadang orang orang pintar sekali dia bilang ih Anda pintar banget enggak lah biasa aja ya kan dan banyak sekali orang merendahkan diri ya orang-orang pintar biasanya enggak sombong sih oke S10 kami bodoh oleh karena Kristus tetapi kamu arif dalam Kristus kami lemah tetapi kamu kuat kamu mulia tetapi kami hina ini siapa yang bicara teman-teman kami ini siapa disini tentunya para rasul ya para rasul yang merendahkan dirinya karena judulnya disini adalah rendahkanlah dirimu saudara-saudara kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri ya pada Apolos karena kamu supaya dari teladan kami maksudnya teladan para rasul ini rasul Paulus yang bicara ya kamu belajar apakah artinya ungkapan janganlah melampaui ya yang ada tertulis janganlah melampaui yang ada tertulis maksudnya jangan menambah-nambahi firman ya supaya jangan ada diantara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima dan jika engkau memang menerimanya mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya kamu telah kenyang kamu telah menjadi kaya tanpa kami kamu telah menjadi raja ah alangkah baiknya kamu benar demikian bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia benar teman-teman ya para rasul ini bayar harga luar biasa ya dan anda tahu semua rasul ini kecuali rasul yohanes yang mati tua ya selain dari rasul yohanes semua mati di aniaya teman-teman ya ada yang disalib kebalik ya ada yang dipenggal rasul paulus sendiri mati di penggal teman-teman ya benar apa mereka katakan ya mereka katakan benar ya kami bodoh oleh karena kristus nah itu konteksnya ya kami bodoh oleh karena kristus ya karena karena apa kami bodoh oleh karena kristus maksudnya apa bukan kristus membuat mereka bodoh bukan begitu ya tapi karena karena apa pengetahuan tentang kristus itu begitu amazing banget gitu ya seperti saya saya membaca ketika saya mempelajari alkitab saya merasa saya bodoh sekali loh teman-teman ya kenapa saya enggak tahu ya yang kayak gini-gini kenapa di alkitab ini begitu lengkap ya kok ceritanya beda gitu kok disini beda ceritanya gitu loh kisah-kisahnya kok beda gitu mirip-mirip tapi beda gitu loh ya kan nah gitu jadi saya merasa dulu tuh saya bodoh banget gitu iya kan bodoh banget gitu setelah saya tahu firman Tuhan yang begitu amazing gitu ya saya merasa orang bodoh gitu makanya saya tidak apa tidak puas-puas kalau baca alkitab itu teman-teman ya merasa diri itu paling apa ya enggak banyak tahu gitu aduh kok saya baru tahu ya gitu terus baca lagi aduh kok saya baru tahu ya gitu terkaget-kaget ya terkaget-kaget teman-teman itu maksudnya ya jadi bukan mereka itu bodoh seperti anda yang anda pahami gitu kan wah kristus bikin kita jadi bodoh bukan begitu ya mereka itu berkata-kata pada saat mereka merendahkan dirinya ya karena sebagai seorang pelayan kristus itu tidak boleh bermegah diri ya bahkan siap menderita bagi kristus teman-teman ya siap menderita siap pikul salib bagi kristus oke makanya ibu langsung murtad pas baca alkitab benar virgo smile ya itulah saya harus mengambil kesimpulan dan saya harus mengambil keputusan begitu yang membuat saya murtad alkitab ya jadi bukan supermi bukan selangkangan bukan apa bukan harta tahta tidak ya yang membuat saya murtad adalah alkitab karena saya membaca alkitab teman-teman ya karena alkitab itu bagi saya itu luar biasa itu salah satu mega karya dari Allah ya mega karya dari Allah sebuah mujizat yang luar biasa alkitab itu jadi sayang sekali kalau tidak dibaca teman-teman ya mulai saya buka kitab kejadian saat penciptaan wow amazing ya kok bisa-bisanya ya Tuhan itu menciptakan dulu semua yang dibutuhkan oleh umat manusia semua yang dibutuhkan untuk hidup oleh umat manusia diciptakan terlebih dahulu kemudian manusianya diciptakan pada hari yang terakhir gitu hari ke-enam teman-teman ya Tuhan itu luar biasa ya kan dia tidak asal-asalan menciptakan alam semesta dan makhluk-makhluk ini gitu jadi dia ciptakan dulu semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup baru kemudian hari terakhir dia ciptakan manusia wow amazing Nathan Nathan ya karena anda udah korban kebohongan ya jadi susah untuk mengerti kebenaran saya sering baca alkitab tidak ada duanya pengajaran Yesus yes amin mau tanya dong apa tuh aduh mau tanya kenapa alkitab dilarang beredar di Eropa ah alkitab dilarang beredar di Eropa yang benar anda dapat hoax dari mana itu ya Eropa itu adalah negara demokrasi ya jangankan alkitab ya buku Salman Rusdi Satadik Vers yang dilarang di Indonesia di Eropa tidak dilarang teman-teman ya saya sudah baca buku itu ya saya sudah baca buku itu Salman Rusdi itu ya bahkan Ayatullah Khomeini ya bahkan mengeluarkan apa ya semacam apa hadiah kalau bisa membawa kepala Salman Rusdi pulang dikasih duit ya dikasih uang beberapa banyak itu pada saat itu ya nah saya sudah baca buku itu hanya saya baca waktu saya di Jerman teman-teman ya kalau di Indonesia dilarang beredar apalagi alkitab dilarang beredar anda dapat hoax dari mana lagi itu sudah lah ya be smart oke teman-teman ngaco ini ya Jen Nindi ini ya percaya kepada dusta anda itu ya sedang malam ilmu dangkal khutbah gereja ilmu dangkal sekarang saya tanya anda tolong anda ceritakan tentang penciptaan dari hari pertama sampai hari terakhir kronologisnya seperti apa ya kalau memang anda punya ilmu saya jamin anda gak punya ilmu ya kan ya teman-teman walkers walkers jagat gol-gol ya selama bergabung ya teman-teman hasnidar anwar selama bergabung iis aisyah selama bergabung seri astutik selama bergabung hadin sem lase ya selama bergabung teman-teman ya sekarang zaman digital gampang diakses kebenaran tidak bisa ditipu-tipu yes benar ya harusnya di zaman digital seperti ini anda sudah harus cerdas ya jadi harus tidak bisa lagi dibohong-bohongin ditipu-tipu ya kalau anda masih bodoh di zaman digital ini masih bisa ditipu itu keterlaluan ya keterlaluan teman-teman manfaatkan dong ya teknologi digital yang ditemukan oleh bangsa Israel ya kan nah manfaatkan itu gitu anda tidak usah peras otak untuk menemukan teknologi ini hanya tinggal pakai saja masa gak mau ya kan anda mau tahu apa saja bisa di genggaman anda ada ya jadi be smart gunakan ya fasilitas yang ada anda harus berterima kasih kepada bangsa Israel sudah menemukan gadget sudah menemukan google ya kan smartphone ya harus berterima kasih kepada bangsa Israel jangan dibenci teman-teman ya kualat nanti ya teman-teman kamu baca kitab supaya kamu bisa waras ya ya bacalah kitab biar waras benar-benar smile jerry woworuntu ya nur hapsa selamat bergabung john pande selamat bergabung ya ya selamat bergabung teman-teman selamat malam ibu lama tidak nampak live bu oh ya dari dari malaysia sabah halo misokit selamat malam ya apa kabar malaysia ya semua sehat-sehat ya luar biasa mungkin misokit saja mungkin yang jarang mampir ya jarang mampir ke channel saya atau bagaimana saya tidak tidak pernah absen loh ya tidak pernah absen teman-teman ya salum miader Israel lupa pernah ditolong Musa bukan lupa tapi gak punya rasa terima kasih Israel lupa pernah ditolong Musa apa itu Israel lupa pernah ditolong Musa Musa itu kan nenek moyangnya Israel gimana sih Musa itu kan orang Ibrani kok bisa lupa Israel mana lupa ya dengan Musa ya ampun alkitab mereka juga ditulis oleh Musa Taurat Musa ya itu itu kan kitab suci nya orang Israel mana pernah orang Israel lupa dengan Musa ada-ada aja kalian nih ampun 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 coba perjanjian kekal Abraham perjanjian kekal Abraham apa itu ya perjanjian kekal Abraham dengan siapa dengan Allah dan dengan bangsa Israel ya kenapa disebut Israel itu adalah dari Yaakub ya cucunya anaknya Ishak namanya Yaakub Yaakub itu apa nama lain dari Israel teman-teman ya jadi perjanjian antara Abraham dengan Allah yaitu tentang Israel oke apalagi lucu-lucu ya komentarnya teman-teman ini ya yang olim-olim lucu-lucu loh ya dan Kristen gak dianggap dan Kristen gak dianggap oleh Yahudi ya emang kenapa gitu ya gak dianggap oleh Yahudi kenapa memang orang Yahudi Tuhan aja dia dia tolak gitu Mesiasnya sendiri dia tolak gitu ya no problem lah tapi Anda jangan lupa ya suatu saat nanti ya di akhir tribulation itu orang Yahudi akan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya begitu karena Allah dengan Israel belum selesai ya antara Allah dengan Israel belum selesai teman-teman makanya Israel ini tidak terkalahkan ya tidak terkalahkan mau diperangi mau diapain gak pernah kalah karena ada Tuhan di belakang dia gitu ya karena Tuhan masih punya janji keselamatan dengan bangsa Israel ya nanti di ujung 7 tahun masa kesusahan besar atau tribulation yang dipimpin oleh anti-Kristus nah di saat bangsa Israel akan dikroyok oleh semua bangsa pada saat itulah dia akan berseru-seru kepada sang Mesias yang sudah dia salibkan maka saat itulah Tuhan akan turun ya ke bumi ini dan menjejakkan kakinya di bukit Zaitun untuk menolong bangsa Israel maka Tuhan Yesus dan para pasukan malaikatnya akan melibas semua bangsa yang menyerang Israel tidak ada yang tersisa ya jadi artinya satu-satunya bangsa yang akan tersisa sampai akhir zaman nanti ya itu hanya bangsa Israel jadi bagaimana mungkin ya ada yang ingin melenyapkan bangsa Israel gak akan pernah bisa teman-teman sudah pernah dikeroyok enam negara ya di perang Yom Kipur ya itu tetap Israel keluar sebagai pemenang begitu ini Iran dengan Israel saya khawatir ya bakal banyak jadi korbannya Israel ini ya negara-negara tetangga pasti akan ikut jadi korban kalau ini terjadi perang besar teman-teman ya nah pada saat itulah akan tampil seorang pahlawan yaitu anti-Kristus ya kemudian dia akan membuat perjanjian damai dengan Israel ya maka semua akan damai ya damai tiga setengah tahun tetapi rapture sudah terjadi mungkin saya sudah gak ada teman-teman disini Kristen-Kristen yang lahir baru ya sudah terangkat ke angkasa karena sebelum masuk masa kesusahan besar itu masa zaman kerajaan anti-Kristus itu orang-orang Kristen yang lahir baru yang benar-benar Kristen yang sudah diselamatkan Kristen-Kristen sejati itu sudah terangkat ke angkasa diangkat oleh Tuhan Yesus ya kenapa karena memang Tuhan Yesus sudah berjanji ya bahwa orang-orang Kristen yang benar-benar sudah diselamatkan yang sudah lahir baru tidak akan ya binasa tidak ditetapkan untuk binasa teman-teman tidak ditetapkan untuk binasa nah orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan zaman kerajaan anti-Kristus itu binasa teman-teman binasa ya betapa beratnya zaman itu ya kan bayangkan 3,5 tahun pertama aman ya karena ada perjanjian damai dengan Israel 3,5 tahun kedua ya anti-Kristus ingkar janji nah itulah masuk masa kesusahan besar yang tidak pernah terbayangkan bayangkan dalam 3,5 tahun kedua ini sepertiga dari penduduk bumi akan mati anda bayangkan apa yang terjadi hanya dalam waktu 3,5 tahun sepertiga penduduk bumi mati ya mati itu bermacam-macam karena perang karena perang akan semakin dahsyat belum lagi bencana alam gempa bumi dimana-mana ya kan belum lagi kelaparan ya kelaparan anda bayangkan kalau negara ini kacau perang dimana-mana ya orang juga sudah gak ada fokus untuk pertanian pasti kelaparan terus belum lagi sistem ekonomi yang dibuat oleh anti-Kristus yaitu pakai sistem satu pintu teman-teman ya jadi anda kalau tidak jadi pengikut dia tidak menyembah anti-Kristus ini anda tidak bisa membeli tidak bisa menjual seperti yang tertulis di Wahyu pasal 13 ya itu yang akan terjadi jadi dimana-mana terjadi kelaparan banyak yang mati begitu nah banyak orang yang tidak percaya rapture ya ada kayak Paul Zhang ya itu gak percaya rapture gak ada rapture katanya tapi ayatnya banyak di Alkitab gak tahu dikemanain tuh ayatnya gitu harus diapain harus dieliminasi atau gimana yang bicara tentang rapture ya kan banyak sekali ayatnya yang gak percaya ini katanya udah siap-siap dia mungkin dia beli kebun gitu dia mau nanam sendiri dia mau pelihara bebek pelihara ayam mungkin nanam padi apa ikan apa segala macam untuk makanan dia gitu karena orang gak bisa membeli gak bisa menjual ya gimana itu bisa terjadi kalau dunia ini kacau dalam keadaan perang bencana alam dimana-mana ya impossible ya gitu ya binasa gitu belum lagi dengan penganiayaan yang dilakukan oleh antikristus orang-orang yang tidak percaya kepadanya atau tidak mau menyembah dia itu akan dihabisi teman-teman dan dia bisa mengendalikan setiap orang loh anda mau nyumput di lubang semut aja dia tahu begitu teman-teman ya ya karena teknologi akan semakin canggih gitu nah sekarang sekarang aja kalau orang bisa IT bisa IT nih orang-orang IT anda nyumput dimana aja dia bisa tahu ya kan anda bisa dilacak anda tinggal dimana anda posisinya sekarang dimana anda lagi ngapain itu bisa dilacak dan nanti antikristus itu akan mengendalikan setiap orang setiap orang loh bukan mengendalikan bangsa aja setiap orang juga dikendalikan gitu ya teman-teman ngeri sekali ya jadi cepat-cepatlah bertobat supaya terangkat ya teman-teman janganlah masuk ke dalam masa kesusahan besar itu mengerikan endang rina botol aduh botol apa itu botol apa itu botol aqua atau botol apa ampun ya beginilah teman-teman ya karena firman Tuhan berkata beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya nyatakanlah apa yang salah tegurlah dan nasehatilah karena akan datang masanya gitu akan datang saatnya orang tidak mau lagi mendengar ajaran sehat ya saya menyampaikan ajaran sehat ini teman-teman ya ajaran sehat ajaran yang berdasarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab ya nah banyak orang tidak mau menerima ajaran sehat tetapi mereka mereka memalingkan telinganya dari kebenaran tidak mau menerima ajaran sehat dan memalingkan telinganya dari dan memalingkan telinganya dari kebenaran tapi membukanya bagi dongeng nah gitu ya itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab jadi saya santai-santai aja gitu ya memang mereka kalau diberitakan kebenaran gak mau gitu ya memalingkan telinganya dari kebenaran tapi membukanya bagi dongeng ya dongeng dianggapnya kebenaran kebenaran dianggapnya dongeng kebalik-balik dunia ini teman-teman aduh ajaran sehat bagaimana kalau buatan manusia ajaran sehat bagaimana buatan manusia maksud Anda apa gitu karena Alkitab bukan gedebuk dari langit lalu Anda katakan itu buatan manusia gitu hei kawan Anda harus tahu Tuhan berfirman kepada para nabi dan Tuhan mau nabi ini menuliskan semua firman yang mereka dengar semua firman yang mereka dengar dan fakta yang mereka lihat dan dituntun oleh roh kudus tentunya dalam menulis dan Tuhan mau firman itu semua firman Tuhan dituliskan dalam sebuah kitab ya jadi seperti Musa Musa itu diperintahkan oleh Tuhan Tuhan berkata tuliskanlah semua firman yang kau dengarkan ini di dalam sebuah kitab maka Musa menulis Musa menulis kitab kejadian Musa menulis kitab ulangan Musa menulis kitab bilangan Musa menulis kitab imamat ya itu Musa yang menulis ya makanya semua Nabi tidak ada yang buta huruf karena semua Nabi harus menuliskan firman yang dia dengarkan ya Yeremia Nabi Yeremia menuliskan kitab Yeremia Daud menulis kitab Mazmur ya teman-teman lalu Raja Salomo menulis kitab Amsal Kidung Agung kemudian Nabi Ayub menulis kitab Ayub ya kemudian Nabi Yesaya menulis kitab Yesaya dan seterusnya ya jadi semua Nabi itu menuliskan firman yang mereka dengar yang disampaikan oleh Allah yang di apa diinspirasikan oleh Allah ya melalui roh kudus kepada mereka jadi mereka waktu menulis kitab dituntun oleh roh kudus ya begitu pun perjanjian baru para rasul juga diminta untuk menuliskan semua firman-firman kristus ya yang mereka dengar makanya alkitab itu amazing banget ya dari kitab kejadian sampai wahyu walaupun ditulis oleh berbeda-beda orang berbeda-beda zaman ya kan berbeda-beda latar belakang tetapi ada kronologisnya sistematis sekali ya tidak ada yang bertabrakan tulisan mereka tidak ada yang bertentangan tulisan mereka nah itulah tandanya bahwa ini adalah benar-benar firman Allah yang bersumber dari satu Allah yang sama begitu ya amazing teman-teman ya makanya sayang kalau anda tidak membaca kitab selama anda masih hidup sayang sekali ya anda lewatkan kesempatan itu sayang silahkan ngeceh suaramu aku mud ya silahkan endang ya karena memang anda tidak mau mendengar ya kebenaran itu ya memalingkan telinga dari kebenaran ya katanya suara saya dimud terus ngapain anda disini keluar aja kalau gitu panas telinganya teman-teman ya memang apa si jahat itu ya itu memang lawan saya yang paling ini ya musuh paling bebuyutan saya itu ya kitab wartawan ya itu sering dibuat statement seperti itu ya dikatakan kitab itu kitab wartawan ya karena semua memang ditulis oleh penulisnya gitu ya bukan gedebuk dari langit gak tahu siapa yang tulis ya kan gedebuk dari langit bukan ya kitab itu tidak gedebuk dari langit nah ya semua semua yang tertulis di dalam kitab itu ada penulisnya makanya di dalam kitab dikatakan bahwa setiap firman ya yang tertulis di dalam kitab ini itu memang berguna untuk mengajar untuk memperbaiki kesalahan untuk menuntun orang kepada kebenaran ya itu semua firman Allah memang gunanya untuk itu teman-teman untuk menuntun orang kepada kebenaran kami disini cuman mau hiburan aja kok bu karena ajaran kalian tuh lucu ya silahkan ya silahkan menghibur-hibur diri atau kalian mau anggap saya stand up comedy juga boleh gitu kan tapi ingat suatu saat anda berada di depan hakim yang adil itu pasti anda akan ingat Rina Solihin saya jamin anda ingat saya nantinya oke no problem santai aja bangsa Ibrani Israel pintar baca tulis yes ya semua 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 nabi dan dan rasul tidak ada yang tidak bisa baca tulis sejaran sedap malam ajaran tepu-tepu ini maling teriak maling oke teman-teman memang kalau tidak tahu bagaimana ya sudah biasa mengkonsumsi hoax jadi udah gak bisa bedakan mana kebenaran mana hoax ya gak apa-apa amin Pak Julius ya amin menghibur diri karena kita tidak ada kedamaian menghibur diri karena di dalam kitabnya tidak ada kedamaian kok anda kepanasan karena kebenaran pasti kepanasan teman-teman ya pasti kepanasan yang lebih lucu kucing berasal dari singa yang bersin apa itu tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan ya salam alaihim ya enjo jojolio kenapa gak mau masuk katolik bun ya saya tentunya punya pertimbangan sendiri kenapa saya tidak masuk katolik ya karena saya lebih serak dengan kekristenan gitu aja ya dan juga saya ada sih yang gak serak dengan katolik ya terutama yang menjadi patuh sandungan saya adalah karena ada patung-patung itu pertama ya terus yang kedua ya banyaklah secara doktrinal itu juga berbeda antara kristen dengan katolik ya silahkan aja yang yakin katolik-katolik yang yakin kristen-kristen yang yakin islam-islam ya tapi tugas saya adalah memberitakan kebenaran oke silahkan diikuti silahkan tidak diikuti silahkan diabaikan ya semua kembali kepada anda bun protestan ya enjo bukan saya bukan katolik saya juga bukan protestan ya kalau protestan itu masih turunan dari katolik teman-teman ya masih turunan dari katolik kenapa martin luther protes kepada katolik karena adanya praktek ya apa itu surat pengampunan dosa itu yang dia protes gitu tetapi banyak hal-hal lain ya masih dia teruskan tapi kalau saya saya tidak dari protestan dan saya juga bukan dari katolik saya juga bukan dari kristen ortodoks karena kristen ortodoks itu juga turunan dari katolik ya teman-teman saya adalah kristen mula-mula ya yang ada di zamannya Tuhan Yesus di zamannya para rasul yang dianiaya oleh rasul Paulus ya jemaat mula-mula teman-teman nah saya berasal dari situ karena jemaat mula-mula itu masih eksis sampai hari ini ya jadi mereka secara turun-temurun gitu itu ajarannya masih masih eksis sampai hari ini begitu yang benar-benar standing on the bible ya nah ini agak dari sejarah ya justru kelompok ini ini banyak jadi korban ya korban dari katolik Roma ya karena apa karena kami menentang yang namanya pembaptisan bayi ya karena baptisan Yohanes adalah baptisan untuk orang yang sudah bertobat ya sementara bayi itu belum bisa bertobat begitu ya nah jadi waktu sidah-sidah dari Etiopia berkata kepada salah satu rasul ya boleh gak kami dibaptis disini ada air ya terus kata kata rasul ini salah satu murid juga kalau Tuhan percaya dengan segenap hati boleh ya jadi baptisan itu harus dimulai dengan percaya dulu dengan segenap hati ya bertobat dan percaya menyadari diri orang berdosa ya baru boleh dibaptis begitu ya jadi itu secara arkitabiah itu sangat tidak sesuai gitu ya nah lalu baptisan ini apakah menyelamatkan banyak orang membaptis bayi alasannya adalah kalau tiba-tiba bayi ini meninggal bagaimana ya takut tidak diselamatkan takut tidak masuk sorga gitu ya padahal yang namanya anak di bawah usia 12 tahun apapun agamanya itu kalau mati pasti masuk sorga ya pasti karena mereka dosa mereka belum diperhitungkan gitu oleh Allah belum diperhitungkan mereka belum akil balik ya jadi apapun agamanya dia mau nyembah batu kek mau orang tuanya ateis kek kalau anaknya meninggal ya di bawah usia 12 tahun itu pasti masuk sorga teman-teman makanya Tuhan Yesus berkata ya jangan ganggu anak-anak ini karena mereka adalah yang mempunyai kerajaan sorga ya jangan halang-halangi anak-anak ini datang kepadaku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati